selamat menikmati XL berarti lebih gede lagi ya lu jualan makanan apa jual baju sih oke kita coba yang kebab XL yang keju 20 ribu kita coba yang paling mahal lah ngomong-ngomong udah berapa bulan 2 bulan ya lebih enak nih ini buka jam berapa Pung? jam sengah 4 sampai? jam sengah 1 ini disini udah berapa bulan Pung? udah lama? udah lama? udah habis setahun setahun jadi lu berdua ini jaga apa bagaimana? yang ini training oh training ntar disini mau disini oh gitu kalau Ipung pindah kemana? tomang tomang di tomang kebab juga atau bame itu? kebab juga ya kebab juga ya? wah berarti untungnya lumayan Pung panasan gak itu? gua juga pernah ngonten kebab tapi udah lama jadi kalau satu hari disini habis berapa porsi? ini kan sebenernya jalan rame Pung nih berapa? berapa? berapa lebih? berapa lebih? berapa lebih? berapa lebih? berapa lebih? oh gitu dibeli tempatnya atau? dibeli tempat berapa? semuanya semuanya tau waktu dibeli berapa itu Pung? enggak tau kalau tau oh itu rahsia rahsia perusahaan tuh cuma cuma kerja aja di kita kerja hauslah oh iya jadi lu hitungannya ama EPE gaji atau bagi hasil Pung? itungannya gaji gaji, gaji doang kalau bagi hasil kalau omzetnya bisa jual 200 gitu iya kalau bonus bos ada oh ada ya, gue kirain bos lo pelit lebih dari omzetnya kan omzetnya sekurang hari disini terus kita jual 800 terus 700 itu di lebih oh di lebihin ya kurang mentega gak pung itu kayak ngebul gitu jadi ini baru satu ini ya dua sama yang di tomang itu ya sekarang yang ditobang siapa yang jaga tomang belum ada oh belum ada tadi itu ada ada yang timah pulang belum balik beli-beli kesini oh gitu jadi model sawi sawi, stotus oh gitu kayak gitu guys oh gitu iya gue ditagi-tagiin mulu lo suruh nge-vlog suruh nge-vlog kesini ya kan ya bisnis ini lumayan sih bung lumayan iya iya gue tadinya mau ke tomang gue pikir gue agak-agak curiga nih ke grogol dulu deh nah untung gue ketomang tadi coba kalau gue ketomang bengong gue sampe sono gue mana boleh maya tempat ya nanti kita kita nyobain nih kebab racikan bang hipung lu dulu di trending sama siapa bung sama si hukni itu yang kemarin pulang oh ini gak gue tadinya bingung sebenarnya kemarin gue liat ini kok jadi bang aji kebab loh si aji ini siapa gitu loh belum diganti brandnya apa pake nama aji aja oh gitu belinya punya karyawan kebab yang udah lama banget please dibeli yang udah bingung oh oke ngelipetnya gitu ya guys wah ini sih training ini sebentaran bisa deh ya gak susah ya ternyata bikin kebab itu gak terlalu susah enggak disini dong kita nyobain oke sekarang kita nyobain nih kebab racingan bang hipung bismillahirrahmanirrahim bikin kebab sih gak susah-susah amat ya sekali dua kali lihat tiga langsung bisa kita nyobain enggak enggak Ya kebap rasanya gini, enak. Ya kebap pasti rasanya ya begini ya, jarang yang aneh-aneh rasanya. Kalau kulit Bang Haji ya enak, Bang Haji aku kali. Kulit apa? Kulitnya, kulit masing-masing wangi. Kalau Bang Haji? Iya, kulit kebapnya enak. Kedama yang lain, kegiru tempat itu emang. Oh iya benar-benar, benar-benar. Gue nggak terlalu detail soal itu ya. Iya. Jadi, lu masih hubungan sama Bang Haji ini nih? Masih. Jadi dia yang dropping barangnya dia? Iya, iya. Oh gitu. Banyak kayak, apa sih namanya? Franchise ya? Jadi Bang Haji ini seperti franchise. Jadi bahan-bahan dia yang dropping. Maksudnya, KF itu belanja sama dia gitu. Laging, apa-apa. Pokoknya, di sana semua, Bang Haji. Cara ngirimnya gimana? Itu pesen, memang kadang suka di, kadang kalau misalkan itu dikirim, ini kalau habis dagang, gerobaknya lu tarah mana? Di belakang. Oh belakang bisa? Bayar lagi sewa? Bayar lagi sewa. Berapa sebulan? 300. Bulan 300, hari Cepan. Wah, oke lah. Lu lapak. Hah? Lu lapak. Kalau lapak bayar lagi ya? Bayar lagi. Berapa duit? 300 juga. 300 juga? Bayarnya, Mak? Ya. Oh iya, ya. Jadi, biaya tempat aja, 600 ribu. Lampu, lampu gojar. Lampu sebelum gojarnya, 650 ribu ya? Jadi, untuk tempat aja, sehari lu mesti utung, 22 ribu lah. Kalau yang jaga ini, gajinya berapa mau cari, Bang? Sehari, 70 ribu. Sari 70 ribu. Ada lagi? Enggak ada. Kalau, kamu bisa gitu aja, kalau misalnya tanggitnya, kadang bonus bulanan ya. Oh, gitu. Kadang kalau misalnya, sehari nyampe, terus pas ngambil tadi, jadi lebih gini, sama sekali. Iya, iya. Jadi, guys. Satu hari, julan kebab itu, harus untung itu, paling dikit. 100 ribu. Itu juga cuma buat bayar tempat, sama, karyawan. Ini satu tempat ini ya. 200 ribu lah, satu hari untungnya. Gue rasa yang misalnya gue, ini 20 ribu ya. Jadi gue ambil yang 20 ribu ya. Misalnya seporsi ini, bisa untung bersih itu, ya paling-inggah 5 ribu lah, satu ini ya. Jadi katanya, satu hari itu bisa 50 porsi. Kalau malam minggu lebih ke lipung ya. Enggak, malam minggu lebih ya. Anggaplah kita rata-ratakan tuh 50 ribu. Bukan kadang, kalau hujan gitu kan. Bingung kan kalau hujan. Kalau hujan di sini ramai kali. Oh, kalau hujan malah ramai di sini. Oh, pada lapar sih ya. Di sini banyak kos-kosan, anak-anak yang kuliah gitu ya. Yang kuliah, yang kerja juga banyak. Di sini banyak kos-kosan dan kos-kosannya. Di sini. Enggak ada yang murah. Ya harganya mahal juga di sini tuh. Sebulan tuh bisa 8,5, 1 juta setengah gitu. Atau ada yang 2 juta, ada yang tergantung kos-kosannya lagi ya. Oh. Jadi, kebab ini ya, kalau gue hitung gerobak misalnya ya, lu beli franchise-nya. Kayaknya satu, satu tempat ini, let's say 15-20 juta modal lu. 15-20 juta. Satu hari, untuk lu bersih misalnya 100 ribu. jadi sebulan 3 juta. Jadi kalau lu mau balik modal ya, let's say kita ngomong, setahun lah ya. Jadi setahun baru balik modal tuh. Wah. Lama amat ya, bisnis modal segitu kok, balik modalnya setahun. Ya, mari kita lihat ekonomi itu dari sisi yang berbeda. Lu gak terlalu untung gede, atau misalnya, ya untung lu cukup, tapi, at least setidaknya, lu bisa buka lapangan pekerjaan. Lu bisa buka banyak cabang gitu. Bahkan kalau, menjualannya bisa di atas yang hitungan tadi, ya gak sampai setahun lah. Mungkin 5 bulan, 6 bulan dah. Balik modal. Misalnya tinggal untungnya aja. Yang gue pernah kenal, punya temen. Tapi gak di daerah-daerah sini ya. Dia punya, tempatnya. Dia punya 10 gerobak. Rata-rata itu satu stand itu, dia 100 ribu. Kita rata-rata itu 100 ribu, dia punya 10. itu berarti satu hari 1 juta. Itu dia bilang dia udah bersih. Udah belah karyawan, udah belanja barang. 10 juta udah bersih. Jadi sebulan itu 30 juta. yang gue pikir, keren ya. Lo kalau udah, udah 30 juta sebulan ya, kalau gue udah keren banget. menurut gue lagi ngerintis. Gue gak nyangka. Ini adik gue paling gungsul. Yang dulunya gue gendong-gendong. Yang bayinya itu gue gendong-gendong. Yang dia waktu lahir itu, gue yang nungguin gitu ya. Nyokap mau lahiran itu. Gue yang nungguin. gue salah satu saksi yang melihat adik gue ini tumbuh besar. Sekarang dia jadi pengusaha. Dia buka warung kayak Madura itu. Dan Alhamdulillah warungnya rame. Dia buka kebab di sini. Dan juga rame yang ditomang juga. Harusnya rame. Karena gue tau tempatnya jalan itu ya. Nanti kita kebap-kebap ke sana. Kalau kebab rasanya ya sama aja. Kebab di mana-mana. Kalau lu ke jalan Muardi. Ya pasal Grogol. Dekat apotek K21 ya. Depan bank beri. Ada kebab. Nah itu kebab. Adik gue. Lu boleh. Beli atau mampir. Thank you udah nonton. Sampai ketemu lagi.